Yo, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Channel yang membahas seputar tracing bitmap dan desain grafis menggunakan CorelDraw Ya, oke, kita bertemu di video pertama ya di bulan Februari Tepatnya hari ini adalah tanggal 1 Februari, hari Sabtu Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang flat design Sesuai dengan request dari subscriber channel Tukang Tracing Ada yang request bahwasannya ingin dibuatkan tutorial sederhana tentang membuat flat design Nah, oke, disini aku akan membuat flat design ya Dengan menggunakan sketch seadanya Kemudian aku trace dan aku masukkan di CorelDraw Kemudian diolah menjadi bentuk vektor Nah, hasilnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini adalah hasil sebelumnya Atau sketchannya Nah, dan ini adalah hasil setelah di tracing Ya, oke Daripada penasaran, teman-teman, langsung saja kita simak videonya setelah yang satu ini Ya, teman-teman, kita pertama kali yang disiapkan adalah seperti biasa ya Menyiapkan software CorelDraw-nya Ya, disini aku sudah menyiapkan dan menggunakan software CorelDraw versi X7 Ya, disini aku sudah menyediakan sketchanya Tadi sketcha Nah, disini aku punya dua sketcha burger ya Kemungkinan besar aku akan menggunakan burger yang paling bawah Oke, jadi kita crop saja Seperti ini Setelah itu kita posisikan dengan posisi yang enak ya Disini kita ganti A4 saja untuk media cetaknya Tekan P saja untuk posisinya Ke tengah-tengah Nah, disini aku sudah menyiapkan palette-nya juga Yang dimana palette warna ini akan digunakan untuk membuat burger-nya ya Oke, teman-teman, selanjutnya kita save Kita taruh di desktop saja Flat Design Burger Seperti ini ya Setelah itu, nah untuk teman-teman yang belum memunculkan object manager Caranya cukup mudah Kita masuk ke pilihan windows Kemudian docker dan pilih object manager sesuai yang ada disini Ya, kemudian klik atau centang Maka akan muncul seperti ini Nah, pada layar 1 kita khususkan untuk Bagian sketchanya ya Nah, kita akan mencoba luruskan aja dulu Untuk posisinya Supaya lebih enak lagi nanti Kita luruskan Untuk lagian bawahnya Ya, mungkin cukup ya Cukup lurus Kita hapus lagi guideline-nya Dan kita crop lagi Segini aja Enter Oh, kita pisahkan ini Kita crop Segini Enter Nah, setelah itu kita besarkan lagi Dan tombol P Oke, setelah itu pada layar 1 ini Teman-teman kita kunci aja ya Layarnya bertujuan apa untuk Membuat si objectnya itu tidak bergerak kemana-mana Oke, kita masuk ke new layer Ya, untuk membuat layer baru Di sini Setelah itu teman-teman Nah, kita mulai tracing ya Atau kita mulai membuat Flat design-nya dengan menggunakan sketch Se-seadanya ini Setelah itu Langkah yang pertama kita buat Pada bagian bawah Menggunakan retangle Ya, cukup seperti ini saja Oke Retangle Dipas-paskan saja Nah, untuk retangle ini teman-teman Bisa di custom ya Jadi di custom menggunakan shape Nah, di sini kita akan membuat Sedikit melengkung Ya, seperti ini Baik, setelah itu kita Buat contour Ya, untuk memberikan outline Nah, di sini conturnya aku menggunakan 2 mili Ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja Sesuai kebutuhan nanti Dan untuk bahannya Untuk latihan Nanti aku upload ya Di Apa namanya Di dropbox gitu Dan Nanti linknya aku cantumkan di deskripsi Oke, setelah itu Setelah sudah membuat seperti ini Di sini ada pada object manager Kan ada retangle dan contour group Kemudian kita klik kanan Dan pilih break contour group apart Atau ctrl k pada keyboard Ya Setelah itu teman-teman Kita buat bagian kedua Bisa menggunakan bagian ini Copy paste saja Kemudian kita sesuaikan Ya, kita sesuaikan Untuk ukurannya Untuk bagian kedua ini Ukurannya kita agak buat Sedikit lebih kecil Ya, sedikit lebih kecil Sedikit agak lebar gitu Nah, seperti ini Dan kita contourkan lagi Ya, kita contourkan lagi Seperti ini Dan Sesuai tadi Ukurannya 2 Kita ketikkan 2 disini Supaya ukurannya konsisten Pada bagian contournya Seperti itu Kita tekan ctrl k Ya, pada keyboard Nah, setelah sudah Disini selanjutnya Kita membuat Seperti ini lagi ya Jadi, nanti ini adalah Roti bagian bawah Kemudian ini adalah Daging ya Seperti burger pada umumnya Kemudian disini Itu adalah Apa namanya Cheese atau keju Nah, disini itu adalah keju ya Teman-teman Jadi, kita bisa copy paste lagi Disini nanti kita buat Kejunya itu Sedikit lebih Tebal ya Atau Lebih kecil Kayaknya keju lebih tipis ya Oke, kita buat lebih tipis Nah Setelah itu Kita contourkan lagi Teman-teman Dan Pilih 2 Ya, seperti ini Kemudian break apart lagi Nah, setelah sudah Disini itu Kita mengilustrasikan Ada sebuah Keju yang Meleleh ya Gitu Nah, kita Buat kejunya Disini kita ganti aja dulu Lainnya Supaya tidak bingung ya Teman-teman Kita buat lelehan kejunya Sama dengan menggunakan Ritangel juga Nah, nanti langkah-langkahnya Teman-teman harus ingat ya Karena Biasanya untuk pemula itu Masih harus meraba-raba Pada bagian Manager objeknya Gitu Nanti Kita akan coba Menggunakan teknik layar Jadi per layar Per bentuk Cuman untuk kali ini Atau di kesempatan ini Kita belajar Menggunakan Satu layar saja Ya, jadi nanti Tekniknya itu Kita buat Ulang dulu Kemudian kita Coloring Gitu Jadi proses Pewarnaannya ada di Akhir Nah, setelah itu Nah, ini kita Mengilustrasikan Atau menggambarkan Sebagai keju Ya, yang dimana Itu warna kuning Nah, jadi bagian ini Kita gabungkan dengan ini Karena ini itu adalah Seolah-olah Lelehan Sebuah Keju Gitu Teman-teman Jadi ini adalah Lelehan sebuah Keju Ya, kita tambahkan lagi Lelehannya disini Supaya tidak kaku Oke Kita Tinggikan lagi Atau Besarkan Nah Kemudian kita gabungkan Menjadi satu Lelehan dari Sekeju ini Dengan menggunakan Weld Nah, sudah jadi Seperti ini ya Setelah itu Kita buat lagi Untuk lelehan Bagian kedua Mungkin disini Lelehannya itu Agak Beda lagi Kita buat ya Coba Lelehannya Jaraknya itu Kita buat sedikit Lebih Jauh Dan untuk bagian ini Kita buat sedikit Lebih besar Untuk lelehannya Oke Jadi tool yang Paling banyak digunakan Teman-teman Bisa lihat Disini adalah Tools Retangel Sudah pasti Oke Setelah itu Kita buat lagi Untuk bagian Disini Untuk lelehan Lelehannya Nah Untuk bagian disini Kita buat lelehannya Lebih banyak Dari Bagian sebelumnya Kalau bahasa inggrisnya Mungkin Melting Semua aku kurang Bisa Bahasa inggris Jadi kita sebut saja Sebagai Lelehan Memang sedikit Aneh sih Kita menyebut Lelehan Semuanya Tidak apa-apa Oke Nah Kita buat Seperti ini dulu Nah Setelah sudah Teman-teman Gabungkan menjadi Satu lagi Nah pada Object Manager Teman-teman bisa lihat Disini ada Retangel Dan Berwarna merah Nah itu Menandakan bagian ini Oke Kita weld Atau satu kanan Untuk bagian ini Kita potong Ya Supaya Objeknya Tidak Kaku Kita potong Seperti ini Nah Nanti akan Membentuk objek Seperti ini Setelah itu Apalagi ya Setelah itu Setelah kita sudah Membuat Lelehannya ini Kita Gabungkan Dari setiap Objeknya Dengan menggunakan Weld Nah Untuk seleksi Seperti ini Teman-teman Menggunakan Tombol Shift Ya Jadi klik Objek pertama Kemudian Shift Klik Objek kedua Nah Nanti Kita pilih Weld Nah Nanti akan menjadi Satu Seperti Ini Teman-teman Selanjutnya Kita Contour lagi Untuk bagian ini Contour Ukurannya Untuk bagian Lelehan ini Kita buat Agak kecil Misalnya 1,5 Atau 1 Nah Lelehannya Setelah itu Kita Control K Lagi Atau Pisahkan Break Apart Dan Satukan Bagian ini Dengan bagian ini Nah Bagian ini Adalah bagian Line-nya Teman-teman Nah Jadi bisa terlihat Untuk bagian ini Besar Untuk bagian Lelehan ini Kecil Seperti itu Atau Kita pake 1,5 Saja Pake 1,5 Saja Nah Oke Nah Daripada teman-teman Nanti Bingung ya Lebih baik Kita coloring Sekarang aja Untuk bagian ini Ini itu Bagian roti Ya Teman-teman Bagian roti Kita kasih Warna Cream Nah Nanti ada Proses lanjutan Yaitu Proses Membuat Shading Ya Teman-teman Jadi kita disini Bener-bener Masih flat Aja dulu Atau sketch Sa dasarnya Nah Disini kita Beri warna Setelah sudah Seperti ini Mungkin teman-teman Objeknya Sudah terlihat Ya Oke Selanjutnya Kita akan Buat Bagian Daging Disini Sudah kita Buat bagian Keju Selanjutnya Kita buat Bagian Daging Caranya Masih sama Menggunakan Retangel Kita buat Dagingnya Agak tebal Seperti ini Misalnya Kita buat Dagingnya Agak tebal Supaya Kenyang Oke Seperti ini Setelah itu Kita konturkan Lagi Dengan Angka 2 Nah Setelah sudah Teman-teman Selanjutnya Kita buat Pada bagian Sayur Sayur itu Umumnya Ada Sedikit Gelombang Gelombang Gitu Nah Untuk gelombang Gelombang Ini Kita bisa Gunakan Apa namanya Bagian Retangel Untuk gelombang Gelombang Bisa pakai Retangel Setelah Retangel Kita pakai Ellipse Untuk gelombang Gelombang Nah Untuk gelombang Gelombang Kita buat Sederhana Mungkin Teman-teman Jadi Tidak ada Acuan Baku Untuk Membuat Gelombang Ini Teman-teman Bisa Mengikuti Seperti ini Atau Bisa Buat Beda Sesuai Dengan Selera Masing-masing Setelah Sudah Kita Buat Gelombang Kita Satukan Dengan Menggunakan Weld Disini Kemudian Kita Pakai Retangel Lagi Untuk Menyatukan Setiap Bentuknya Menjadi Satu Satuan Nah Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Buat Buat Round Setelah itu Kita Satukan Nah Disini Objectnya Sudah Terlihat Ya Teman-teman Kita Konturkan Dan Masukkan Angka 2 Setelah itu Ctrl-K Pada Keyboard Ctrl-K Nah Kita Lakukan Save Aja Dulu Setelah Sudah Seperti Ini Teman-teman Kita Beri Warna Untuk Daging Kita Beri Warna Merah Merah Disini Sudah Ada Kemudian Kita Beri Warna Coklat Tua Untuk Outline Disini Untuk Sayur Kita Pilih Hijau Dan Ya Kita Beri Warna Outline Lagi Nah Setelah Sudah 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 Seperti Ini Teman-teman Tinggal Akhir Dari Si Burger Ini Kita Buat Tutupnya Untuk Bagian Atas Itu Kita Bisa Menggunakan Ini Ellipse Teman-teman Nah Kita Gunakan Ellipse Oke Setelah Sudah Gunakan Ellipse Nah Kita Sesuaikan Aja Ukurannya Dengan Ini Ya Untuk Ukurannya Kita Sesuaikan Aja Nah Daripada Bingung Nanti Kita Kasih Batas Acuan Aja Dulu Disini Oh Ternyata Segini Ya Ukurannya Nah Jadi Teman-teman Bisa Bisa Memperkirakan Supaya Lebih Pas Gitu Nah Setelah Sudah Kita Hapus Lagi Acuan Ini Kita Potong Seperti Ini Bagian Yang Tersisa Dari Si Tutup Burgernya Ini Bagian Atasnya Setelah Itu Kita Potong Dengan Menggunakan Trim Nah Kita Hapus Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Masukkan Kedua Dan Kita Pilih Round Oke Setelah Seperti Ini Kita Klik Kanan Dan Break Apart Ya Teman-teman Kita Beri Warna Cream Lagi Oh Salah Pakai Cream Ini Ternyata Ya Pakai Cream Ini Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Sudah Kelihat Untuk Object Nah Oke Seperti Ini Sebentar Kita Amati Saja Dulu Amati Lagi Apa yang Sekiranya Kurang Nah Soalnya Kalau Belum Pake Shading Teman-teman Biasanya Agak Apa ya Agak Kurang Gitu Jika Belum Pake Shading Pasti Kelihatan Kurang Selanjutnya Kita Pilih Ellipse Lagi Dan Buat Wijen Nah Disini Ada Wijen Nah Kita Buat Sembarang Saja Disini Untuk Wijen Kita Bisa Menggunakan Ellipse Lagi Untuk Wijen Kita Bisa Copy Paste Dari Bagian Bagian Yang Lain Gitu Nah Kita Bisa Copy Paste Dari Bagian Bagian Yang Lain Disini Disini Kita Posisikan Dengan Sembarang Aja Atau Dengan Sesuai Keinginan Teman Teman Jadi Tidak Ada Trick Khusus Ini Tinggal Di Copy Paste Aja Ctrl C Ctrl V Seperti Itu Dan Gunakan Rotasi Jadi Klik Nah Seperti Ini Dan Kita Rotasikan Ya Baik Setelah Sudah Seperti Ini Nah Kita Satukan Lagi Dan Kita Beri Warna Cream Yang Lebih Mudah Untuk Wijen Nah Sudah Untuk Tahap Dasar Mungkin Teman Teman Bisa Dilihat Disini Hasil Setelah Sudah Seperti Ini Kita Coba Agak Buat Besarkan Lagi Untuk Lainnya Kita Kasih Yang Satu Lagi Tetapi Untuk Bagian Ini Tetap Kecil Kita Potong Seperti Ini Kita Tambahkan Lainnya Jika Kurang Balance Kurang Bagus Juga Oke Siap Nanti Kita Akan Lakukan Finishing Untuk Bagian Lainnya Kita Group Keseluruhannya Teman Teman Atau Biarkan Saja Dulu Nah Oke Gimana Sampai Disini Kita Sudah Membuat Satu Flat Design Burger Disini Masih Kita Dikategorikan Sebagai Flat Design Satu Atau 0.1 1.0 Jadi Disini Kita Masih Benar Benar Flat Langkah Selanjutnya Adalah Kita Membuat Shading Untuk Membuat Shading Kita Bertemu Di Part Kedua Ya Setelah Kita Membuat Seperti Ini Harapannya Bisa Paham Aja Dulu Setelah Sudah Teman Bisa Lanjutkan Menggunakan File Yang Sama Dan Kita Buat Shading Oke Teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Bertemu Di Part Kedua Untuk Membuat Shading Karena Durasinya Sudah Lumayan Panjang Oke Teman Teman Gitu Aja Dulu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Memberikan Dukungan Kepada Channel Ini Oke Gitu Aja Dulu Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih.